selamat siang Pak Ibu Guru dan teman-teman semua yang semuanya halo juga Kak Iva selamat siang kami ucapkan selamat datang di webinar Pura Ekspreso SMA Santa Ursa Jakarta yang berjudul Nation's Pillar in New Era aduh tapi kayaknya baru beberapa wajah doang nih yang kelihatan mungkin teman-teman bisa langsung pada on-camp ya ayo-ayo boleh ya teman-teman pada on-camp oh iya Biduy teman-teman udah pada kenal kita nih belum? kenal emang kita siapa Gat? waduh oke deh kayaknya kita kenalan dulu Kaliala halo semua aku Agata aku Viola dan kami dari Sanarefem son of your life ayo teman-teman mengingatkan lagi ya boleh ya di on-camp kameranya biar kita nih bisa ngeliat juga nih wajah-wajah teman-teman yang pastinya super excited banget betul-betul-betul tapi kira-kira kenapa ya Gat pada excited? ayo kenapa yoo maksudnya gak tau sih La karena hari ini tuh kita kedatangan tamu yang istimewa banget wah istimewa siapa tuh Gat? aduh aku kasih clue nih ya jadi beliau itu CEO-nya Ananta Rupa Studios yang merilis Lokapala nah Lokapala ini adalah e-sport pertama dari Indonesia yang terinspirasi dari budaya sejarah dan tokoh pahlawan mitologi Indonesia ah aku tau nih ini tuh satu-satunya permainan online lokal yang dipertanikan di PONXX Papua kemarin bukan sih? bener banget wah hebat banget ya selain membantu mengembangkan industri kreatif di bidang game Kak Ivan juga menghadirkan budaya Indonesia kepada anak-anak muda iya dong makanya beliau hari ini kita undang untuk jadi narasumber di webinar Nation Spiller in New Era jadi buat teman-teman yang nanti selama materi punya pertanyaan boleh ya langsung diketik di kolom chat biar nanti gak kelupaan pokoknya tanya sebanyak-banyaknya ya guys mumpung Kak Ivan-nya lagi di sini nih yaudah deh kayaknya gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita panggil ya Wak si Oanen Tarupa Studio Kak Ivan-Chen halo Kak Ivan halo Viola, halo Agatha selamat siang gimana nih Kak kabarnya? baik-baik super baik puji Tuhan ya semoga teman-teman di sini juga semuanya kabarnya baik jadi kita di sini semua tuh penasaran banget sih Kak asal mulai dari terbentuknya game lo kapala ini mulai dari ide sampai perjalanan sendiri tuh gimana sih? bener banget Kak tapi sebelumnya kita penasaran nih Kakak tuh udah mulai tertarik sama dunia e-sport ini sejak kapan sih? kalau e-sport sih, kalau game dari kecil ya dari kecil zaman pertama kali ada tari tuh terus kemudian ada arcade system yang kita mainnya pakai koin sekarang mungkin udah gak ada itu udah tertarik buat buat bikin game sebenernya waktu masih kecil karena dulu waktu masa kecil tuh sering gak dapet giliran ya kan terus dibully ya gitu kan karena mainnya di tempat umum nah terus kalau e-sports sendiri tuh sebenernya sebelum e-sports ada istilah e-sports dulu ada istilah World Cyber Games jadi itu tahun 90-an ya di Indonesia mungkin start dari tahun 98 itu ada World Cyber Games itu saya udah tertarik tuh di game yang kompetitif istilahnya gitu waktu itu Starcraft ada Starcraft sama apa tuh yang tembak-tembakan Kotel Strike nah dari situ tapi masih di PC gitu jadi pada tahun 2016 kemarin kami sudah meramalkan e-sports ini bakal masuk ke mobile karena perkembangan mobilnya pesat pasti game akan ke arah sana semua dan ternyata benar tahun 2018 e-sports mulai beralih ke mobile gitu bahkan yang pemain-main besar di PC sekarang mulai beralih ke mobile gitu gitu Agatha berarti dari kecil ya Kak pasti sama juga nih sama teman-teman semua disini yang merupakan peserta dari game dari peserta Valorant dari kompetisi Crevatus di bidang Valorant mereka juga main game juga nih Kak oke deh kayaknya mungkin bisa dimulai aja ya Kak presentasinya kepada Kak Ivan kami persilahkan ya terima kasih oke jadi hari ini saya mungkin akan memperkenalkan tentang industri kreatif itu seperti apa karena pasti adik-adik kan pasti nantinya pengen sekolah atau kuliah yang ada hubungannya dengan industri kreatif ya kalau saya gak salah tangkep gitu jadi saya akan menjelaskan secara secara overview aja nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh di akhir acara oke nama saya Ivan saya selain CEO dari Antara Pasudio saya juga presiden dari asosiasi Cakra dan kami banyak membantu mentoring di startup juga dan juga di berbagai pemerintahan nah Cakra itu apa kita asosiasi yang berguna memang di industri kreatif jadi industri kreatif ini kalau kita mau fokus adalah di 6 sektor utamanya itu namanya industri konten jadi ada dari komik kalau suka Marvel atau DC ini kok Chris Lee ya ini dari Karahan Studio mereka banyak garap konsep-konsep dari Marvel DC kemudian ada animation sektor juga ada ada game sektor ada music sektor dan Win ini komposer kelas dunia yang berkarya di Inggris tapi dia asli orang Indonesia terus ada Win Satria Pak Win ini di toy sektor Pak Win ini apa namanya yang punya kalau tahu Dem I Love Indonesia yang punya Daniel Mananta Pak Win ini presiden direkturnya kemudian ada Mas Adib yang di media dan publikasi ada Dennis Adiswara kalau suka nonton film dia aktor kemudian ada Mas Andi Taruh di bagian education nah wakil kita namanya Alan Alan ini pernah kerja di Lucasfilm Singapura jadi dia produser di di serialnya Star Wars yang animated namanya Clone Wars untuk Alan dan ini advisor kami itu dari asosiasi Musa Mainan jadi kalau suka koleksi gundam terus mainan-mainannya Hasbro dan sebagainya itu kan 30% diproduksi di Indonesia nah itu pabrik-pabriknya tergabung di asosiasi APNI di Indonesia nah kira-kira sekilas senang cara seperti itu kita juga banyak melakukan edukasi bukan cuman ke market tapi juga ke pemerintahan untuk mengenalkan industri IP ini contohnya ada Pak Mautasarman Pak Mautasarman ini dia bagian kreatifnya Disney selama 25 tahun jadi kita kalau kita ngomong industri kreatif ini orang-orang yang hebat ya kemudian ada Andri Surya ini kalau lihat cek di IMDB banyak film-film kayak Iron Man terus kemudian ada Transformers itu DI-nya Andri Surya ini ini juga lagi balik di Indonesia di Jakarta Barat nah ini sekilas tentang beberapa mutadi kami jadi ada yang di game ada yang di animasi ini dari Karavan Studio kalau nonton Netflix itu film-filmnya di Netflix itu ada Outguards itu Karavan juga yang bikin visual development-nya ini Andri Surya ya kan kalau cek di IMDB banyak nih yang dia pernah bikin DI-nya kemudian ini Elvin Ndijanto dan kita kemarin memang tergabung di dalam satu proyek di Lokapala ini jadi karena Lokapala ini skalanya kalau buat esports mobile itu memang top tier-nya jadi kayak yang paling susah dibuat makanya kalau kita lihat di Asia Tenggara cuma ada empat termasuk Lokapala IP Industri itu seperti apa sih jadi sebenarnya apa jadi kalau kita lihat ke pedagangan internasional ini kayak pedagangan antarnegara biasanya ada barang jasa dan IP nah IP ini segala sesuatu yang berkaitan dengan kreasi misalnya ada judul kayak Transformers itu IP kemudian Marvel itu IP juga bergeraknya jadi beda sama barang dan jasa kenapa karena jasa itu kita bikin sesuatu dibayar sudah selesai tapi kalau IP itu berkaitan dengan creation makanya industri kreatif itu selalu identik dengan IP dan kalau kita lihat industri kreatif di Indonesia itu kan banyak banget ya ada 17 tapi sebenarnya yang masuk di kluster IP itu hanya 6 tadi 6 sektor tadi ciri khasnya adalah dia bisa berubah bentuk berubah medium dari satu medium ke medium yang lain jadi kontennya atau IP masih tetap sama yang lain-lain ini hanya pelengkap aja ini saya gak usah jelasin saya lewat-lewat aja ya jadi industri IP ini memang memang gede banget dan sejarahnya cukup panjang maaf nih nah ini salah satu IP yang berangkat dari dari tokoh-tokoh tokoh-tokoh sejarah di Jepang mengalami perubahan bentuk sesuai dengan perkembangan zaman jadi ini tahun 1930 ini untuk milenials musasinya jadi ganteng gitu padahal ini sosok-soknya seperti ini botak peyot gitu agak gemuk ini contoh IP Jepang juga Gundam kalau suka yang nonton ini sekilas kita emang lihat ini konsepnya kayak samurai kan tapi banyak yang gak tau ini selalu ada lampu hijau ini apa sih yang kita katakan itu sebenarnya ini jadi apa ya PR kita tuh cukup banyak karena kita harus bisa melihat bagaimana atau merancang bagaimana budaya yang kelihatannya aneh kalau kita adopsi secara mentah itu jadi keren gitu nah itu tugasnya orang-orang di industri kreatif nah ini salah contohnya Indonesia tuh punya banyak ya jenis gasing ada sekitar tiga ribu ada sekitar lima puluh dan lima puluh jenis dan ada diantaranya tuh ada yang lebih tua dari tiga ribu tahun tapi kalau kita lihat dokopedia harganya cuma dua puluh ribu terus ada lima belas ribu mungkin nah Jepang bisa bikin gasing itu harganya dua puluh ribu dan omset mereka buat ekspor itu triliunan nih di belit jadi ini sektor industri kreatif ini bukan ini kria namanya jadi meskipun ini juga perlu kreatif tapi ini bukan industri kreatif kenapa karena sektor kreatif tuh selalu ada ciri khas ada karakter dan story buat menaikkan harga jual dari barangnya ini gak ada story-nya jadi kita gak relatable gitu nah ini contohnya di Jepang itu sektor yang IP itu namanya sektor konten ini ada ciri khas selalu ada karakter dan cerita ya kan jadi yang semua sektor yang ada karakter dan cerita itu maksudnya sektor IP atau bisnis kreatif ini ini Korea juga sama mereka strateginya pakai Hallyu Korean Wave jadi gelombang pertama gelombang kedua dan sebagainya dan industri utamanya Korea sebenarnya game sekarang jadi ekspornya game Korea itu udah 11 kali lipat K-pop atau setara dengan 100 kali lipat film Korea meskipun K-pop lebih terkenal jadi secara branding lebih terkenal tapi tetap-tetap secara industri gamenya lebih tinggi nilai ekspornya nah ini contoh lain lagi dari game bisa bergerak ke mainan ya kan Halo ini juga game ke mainan kemudian bisa mereka bikin series atau film di Netflix ya kan terus sekarang banyak komposer-komposer kelas dunia kayak Hans Zimmer tadinya bikin-bikin film sekarang apa kompos musik buat game kayak gitu jadi game ini emang tinggi banget nah nilainya berapa sih industri IP itu kita ambil satu contoh Pokemon gitu ya Pokemon ini IP yang berangkat dari game dulu gamenya di Game Boy nah dari Game Boy kemudian dia ada komiknya ada animasinya dan sebagainya total total pendapatan dari IP Pokemon ini di tahun 2013 itu 300 triliun rupiah dan itu dari merchandisingnya aja 70 triliun jadi ini industri raksasa bener-bener industri raksasa dan sekarang istilahnya kalau kita ngomong IP licensing bisnis ini kita lihat industri nya itu gede banget terbesar dari yang lain-lain ini in billion US dollar nah bahkan negara Polandia pernah memberikan hadiah diplomatik gift ke Obama berupa game dan itu membuat salah satu game developernya yang yang bikin The Witcher 3 ya itu sekarang berharga lebih banyak lebih besar daripada Bank of Poland gitu terus ada game juga yang jadiin reading list artinya wajib baca wajib dimainin untuk anak-anak sekolah disbaruh main sama seperti di Poland di Finlandia itu class of supercell itu developernya class of clan class royal Brawlstar itu ternyata mereka menyumbang pendapatan tertinggi di Finlandia di antara industri yang lainnya nah ini beberapa fenomena yang kita sering baca ini mungkin masih terlalu awam buat kalian tapi kalau ada kalau denger kemarin berapa tahun dua tahun yang lalu ada perang dagang China dan Amerika kita lihat apa sih yang bikin mereka ada perang dagang gitu yang bikin perang dagang ini ternyata ekspor dan impor antara China dan Amerika ini gak seimbang dan kalau kita lihat di angkanya yang paling besar itu defisitnya apa Amerika itu di mainan games and sporting goods surprisingly jadi ini gede banget defisitnya gitu yang penyumbang defisit terbesar nah ini jadi menarik karena di China sendiri mereka pernah nge-ban jadi game developer Korea gak boleh masuk selama dua tahun dan sekarang game-game asing itu dibatasi cuma sekitar 30-an yang bisa dipublis di China jadi perangnya tuh sekarang disini nih gitu nah e-sportsnya e-sportsnya e-sports itu sebenarnya sebuah fenomena yang menarik karena e-sports ini baru naik banget setelah masuk ke mobile sebenarnya jadi selama covid pandemi kemarin industri game ini bukan hanya mampu bertahan tapi meningkat pesat lebih dari 30% tahun kemarin jadi ini kalau kita lihat ya kalau kita lihat game itu dari sejak kapan sih game itu udah lama banget kita sebutnya ludus ya jadi ada game yang sifatnya fisik dulu jam dulu ada gladiator terus ada yang ngasah otak nih kayak board game ya ini senet namanya 3300 tahun sebelum masehi jadi 5000 tahun yang lalu jadi di makam-makam Raja-Raja Mesir itu selalu ada senet disitu yang menarik jadi game itu sudah bagian dari peradaban jadi kalau kita lihat dalam sejarah ini ada baggaman 3000 tahun yang lalu terus ini ada game dari Mesir juga di Cina ada Weji ya kan ini 2000 tahun sebelum masehi terus sebenarnya yang paling modern itu kalau board game itu catur atau catur rangga namanya dari India di abad ke-7 nah kalau kita baca Homoludens ini buku yang meneliti tentang permainan manusia bermain homoludens itu jadi kita bisa tahu bahwa permainan ini lebih tua dari peradaban manusia karena kita tidak perlu mengajarkan cara bermain ke binatang binatang itu punya cara mereka buat bermain sendiri gitu dan evolusinya adalah kalau dulu ada gladiator kemudian gladiator ini kan juga dulu ada banyak perlombaan yang satunya di olimpian di gunung olimpia jadi jadilah olimpics jadi cabangnya ada banyak dan permainan-permainan yang mengasah otak atau strategi akhirnya jadi esports jadi ini nyambung kenapa esports ada di pond kayak gitu ya kan nah ekosistem esports itu banyak ya jadi gak cuman gamenya aja gak cuman turnamennya aja tapi juga ada pro timnya terus nanti ada kayak caster atau influencernya kalau kita lihat influencer yang di sosial yang di youtube itu streamernya itu ada namanya streamer kayak gitu yang main game kemudian di online jadi peluangnya terbuka lebar banget dan pasti ekosistem ini ketika sudah mature akan membutuhkan banyak sekali orang-orang yang masuk dalamnya buat melengkapi ekosistemnya gitu nah ini perbandingannya nih esports itu meskipun gede ya kan total itu tahun kemarin itu 1 bilion US dollar ini sekarang 16 triliun tapi itu hanya puncak dari gunung es raksasa yaitu industri game yang setahun itu 2.500 triliun lebih 2.500 triliun ini industri game ini berarti industri nomor 1 di dunia sekarang industri juta nomor 1 di dunia kalau dibandingin sama film animasi digabung ya kan itu 3 kali lipatnya industri game ini yang kuning yang hijau ini industri film animasi film dan animasi TV series gitu ya ini yang hijau terus kemudian yang biru ini industri musik jadi jangan kaget kalau Netflix tiba-tiba kemarin ada berita beli beli satu perusahaan game gitu karena industri game ini gede banget terus kemudian kalau ada yang main Mobile Legends itu barusan dibeli TikTok 60 triliun rupiah rame kemarin gitu di akusisi dan ini yang tadi saya bilang nilai ekspor Korea ini gamesnya 11 kali lipat dari K-pop K-pop itu rang yang 5 ya kan dan lisensi karakternya aja itu rang yang 3 jadi lisensi karakternya aja 2 kali lipat dari K-pop kemudian film itu ini nilainya kecil sekali nah Indonesia gimana Indonesia itu dalam waktu 2 tahun terakhir ada penambahan dari 60 juta pemain game jadi 100 sekarang 115 juta kemarin dari data paling baru jadi ada 50 juta pemain game baru bayangkan industri yang berkembang pesat banget dan lebih dari 1 per 3 penduduk Indonesia itu berarti main games dan ini yang membuat Indonesia sekarang market nomor 16 di dunia dengan total transaksi di game itu per tahun 28 triliun dengan perkembangannya 32% ya kan ini gede banget gede banget nah itu however ada challenge-nya game-game yang di Indonesia itu banyak game impor kayak PUBG Free Fire Mobile Legends dan sebagainya jadi membuat Indonesia defisit 28 triliun itu ternyata defisit defisit itu artinya uang kita mengalir keluar gitu bocor gitu karena banyak orang Indonesia beli game impor ini salah satu contohnya Piala Presiden tahun kemarin itu pakai Free Fire ini game dari game yang dibuat di Cina Taiwan terus dipublish oleh Singapura Garena dan itu karena Piala Presiden ini tahun kemarin ini apa namanya pendapatannya 15 triliun nah saya sendiri dari Luka Pala Luka Pala ini game game esports pertama di Asia Tenggara sebenarnya yang genre-nya MOBA dan ini asli semua buatan Indonesia jadi challenge-nya itu cukup besar buat kami nah ini banyak kita bikinnya itu memang dari culture-nya Indonesia jadi tim riset kita itu kita punya tim riset sendiri arkeolog ada filolog filolog itu ahli manusia kuno ya terus kemudian ada ahli epigraf jadi membaca-baca prasasti dan kita nge-mapping banyak peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia dan kalau saya sendiri riset dari sejak kapan kalau saya sendiri riset dari 2008 gitu jadi risetnya cukup panjang terus kemudian kita baru develop itu 2019 itu baru kita baru start develop persiapannya satu tahun 2018 itu bikin dokumennya dokumen itu jadi kalau di game di pembuatan game itu game design dokumen itu kayak blueprintnya kayak arsitekturnya jadi kalau mau bangun rumah satu lantai sama mau bangun gedung bertingkat yang 50 lantai kan pasti planningnya beda nah itu game design dokumennya kami bikin dalam waktu satu tahun 2018 sebelum kita start development 2019 baru selesai tahun kemarin dan sekarang masih dalam pengembangan juga ini beberapa artikel yang ada di Asia Tenggara juga kemudian sempat masuk berita di Vietnam juga terus ini ada banyak dukungan dari ini Wakil Menteri Pendagangan ini dulu Menteri Kominfo nah lokapala itu kita ambil dari balustrada pertama pelorong pertama di Borobudur ini ada relief lokapala yaitu pelindung jagad ceritanya dan pengaruh Borobudur itu sedemikian kuatnya kami nanti tahun depan itu akan menunjukkan buku tentang riset 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 budaya jadi ada manuskrip apa-apa macam di berbagai daerah yang yang kenapa lokapala ini itu terkenal di sampai ke Cina ke Tibet ke Jepang Korea bahkan ini Korea nggak ada tapi Korea di Thailand namanya lokaban di China namanya Sertatian Wang di Korea namanya Sachon Wang di Jepang namanya Siteno ini karena pada zaman itu di zamannya di zaman Borobudur dibangun abad ke-8 itu ternyata konsep-konsep budismnya Borobudur itu mempengaruhi mempengaruhi dunia bahkan kitab kitab budis pertama yang di Cina itu yang berbahasa Cina itu diterjemahkan di Jawa oleh Hyana Badra jadi kalau kita lihat dari manuskrip-manuskrip Cina kuno atau Cina kuno itu ditulis bahwa guru besarnya mereka Amuga Fajra itu diinisiasi di Jawa di daerah Borobudur dan kemudian Jepang juga sama Jepang itu kalau nonton Jujutsu Kaiseng yang paling baru di Netflix itu konsep-konsepnya itu konsepnya namanya Singgon Buddhism domain expansion itu konsep di Singgon Buddhism itu konsep namanya Fajra Datu jadi the diamond realms expansion nah itu Singgon Buddhism sendiri itu dibawa oleh Kukai yang kalau kita baca catatan Kukai di Himitsu Mandara Fuhoden itu dia belajar dari pendeta Jawa namanya Anya Garba yang waktu itu ke Cina dan itu surprise banget waktu kita nemu catatan Jepang bahwa Buddhism di Jepang itu ngambil konsep dari Borobudur dan itu yang penemuan mungkin terbesar di abad ini tapi belum keluar nanti tahun depan baru keluar bukunya nah dari Borobudur kita ekstrak 8 nilai yang ditulis di abad ke-9 jadi 100 tahun kemudian itu ada satu tulisan jadi dari Borobudur Lokapala jadi Astadikpala kemudian jadi Astabrata ini namanya 8 nilai kesatria nah ini di artikel yang di Singapura tadi dibandingkan dengan Bushido karena Bushido itu baru ada di Jepang di tahun 1908 tadi ada presentasinya tapi saya nggak jelaskan tapi Astabrata ini atau 8 values of aksatria ini ada di abad ke-9 jadi semua kesatria di Lokapala itu merupakan embodiment dari salah satu nilai ini jadi nanti saya kasih contohnya misalnya ini gajah mada namanya Jino kenapa? karena di Prasasti Singasari namanya dia itu Jino Dara jadi dia cucu Kertanenggara kemudian ada dua orang yang berbeda suku berbeda agama jadi satu orang Tionghoa satu orang Jawa ini dari sejarah juga jadi satu ini namanya Syawo Panjang jadi kalau di Jakarta ada Jalan Panjang itu dari Syawo Panjang ini karena nama Indonesia Setanjang ini penyintas ya survivor dari pembantaian orang Tionghoa 10 ribu orang Tionghoa di Batavia Batavia itu nama kununya Jakarta oleh VOC jadi dia lari ke arah Jawa kemudian diterima oleh Praden Mas Garendi ini yang umurnya 16 tahun jadi mereka karena karena mempunyai satu visi buat mengusir Belanda Syawo Panjang ini mengajarkan semua strategi perang dan ilmu ilmu busunya ke Mas Garendi dan semua pasukan Jawa di saat itu jadi pemberontakan mereka itu dikenal dengan gigir pacinan jadi kalau lihat kemarin kita riset kita sampai ke silat yang paling lama itu yang paling tua tahun 1800 salah satunya kayak silat yang di Jawa Barat ini itu hormatnya itu hormatnya ilmunya si Syawo Panjang itu risetnya gila banget kayak mindblown dan mereka berdua ini gigir pacinan itu perang terbesar di sepanjang sejarah Nusantara jadi perangnya sendiri 10 kali lipat dari skalanya Perang Diponegoro kalau Diponegoro kan Pak Enak Diponegoro itu sebenarnya cuma mempertahankan halaman rumahnya dan ini perangnya itu benar-benar gede banget sejawa waktu itu kemudian ada Tarja ini dari Deh Gitarja ini adalah Raja atau Raja Putri nama istilahnya Raja Perempuan di era Majapahit yang membuat Majapahit itu besar sampai jadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara jadi Tarja ini pada waktu naik itu umur 22 tahun dan di saat Majapahit sudah hampir runtuh karena banyak pemberuntakan karena Raja sebelumnya itu berlaku tidak adil jadi Raja pertamanya itu ayahnya dia sebenarnya setelah meninggal Raja keduanya itu kakak sepupunya dia tapi tidak mampu pemerintah jadi ada banyak pemberontakan hampir runtuh kemudian terbunuh oleh salah satu pemberontak jadi dia harus naik dan dia harus selain mengembalikan kepercayaan rakyat itu PR terbesarnya dia dan dia belum proven sebagai Raja jadi waktu itu gas dia sangat berat dan dia perempuan tapi dalam sejarah ternyata dia yang berhasil menyatukan bahkan membuat Majapahit menjadi negara terbesar di Asia Tenggara yang pengaruhnya sampai ke Langkasuka Thailand Selatan Filipina bahkan tercatat di empat dinasti di Cina di manusia Cina dan makanya lambang dia itu Chandra tadi kalau kita lihat 8 nilai tadi ini Chandra namanya Chandra itu bulan nah artinya apa seorang pemimpin itu harus bisa menjadi bulan terang di saat kerajaannya atau negaranya dalam ke-8 ya gitu ini Telik Sandi ini juga kalau nanti lihat dia membuat Fajra kayak gitu ya ini Cikal Bakalnya ninja di Jepang di kita namanya Telik Sandi karena semua mudranya yang dipakai di Naruto segala macam itu itu ada di Buru-Budur jadi dan Jepang itu belajar kan dari pendeta pendeta Jawa yang ke Cina kayak gitu ada fitur pustaka ini nanti berbagai unsur loka palat nanti jelaskan dalam pustaka ini ini contohnya nah ini riset-riset kita tentang kita pelompokin riset-riset budayanya terus tahun ini kita masuk PON ya PON 20 nah sekarang apa sih peluang ya kalau kita lihat peluang di game kayak gitu nah di game itu kita ada banyak ada paling gak tuh ada ada dua unsur utama sebenarnya ada storytellingnya maksudnya konsepnya seperti apa kemudian gameplaynya seperti apa nah storytellingnya ini kita deket banget sama kalau kita bikin cerita buat komik, novel atau film mirip-mirip lah gitu tapi yang di elemen gameplaynya ini ada mekanik ada dynamics dan sebagainya yang membuat game itu secara konsep dan secara eksekusi itu kita nyebutnya tuh kohesif gitu jadi nah contohnya ini di game itu selalu ada tiga elemen ini action ada rewards ada expansion jadi kita main gamenya misalnya kayak battle kita kalahkan musuh kemudian dapet rewards rewards-nya kita bisa update senjata selalu ada elemen ini ya kan ini beberapa contoh contoh apa contoh core game loop namanya di berbagai games ada pro all-star ya kan ini action-nya ini dapet rewards terus kemudian bisa buat level up ini namanya core loop ada heartstone nah posisi-posisi apa aja sih yang kedepannya yang bisa diisi gitu kan di dalam sebuah industri game jadi game itu gak cuma programmer ini juga kita sering beberapa kali waktu present kayak di berbagai kementerian itu pemerintah kita masih ngira game itu sama dengan startup oh beda game itu programmer itu paling cuma 10% yang lainnya itu ada game designers itu biasanya kita designers itu ada dua satu yang jadi ada dari konsep itu turun ke dua satu visual development jadi konsep visual karakternya seperti apa terus environmentnya seperti apa terus satu lagi namanya ada game designers nah game designers ini timnya biasanya terdiri dari psikolog dari dari jurusan psikologi dan matematika jadi kalau persyaratan kami itu kalau matematika kalkulus terus kemudian ajabah linier nya kurang dari B nilai B kita gak akan terima jadi game designers kenapa karena pertanyaan saya ke game designers itu tiap hari adalah ini pakai formula apa angkanya bisa dapet segini grafiknya mana analisanya seperti apa jadi game designer itu bukan orang yang merancang saya mau bikin game ini itu gak bukan game designers itu orang yang berkutat dengan angka-angka setiap harinya gitu terus disini ada art jadi ada art itu ada illustration kemudian ada 3D pembuatan model 3 dimensi animasi sampai visual effect dan sebagainya banyak nah terus kemudian nanti ada level designers juga level designers ini juga beda nih ini bisa ambil dari arsitek dan sebagainya jadi ada banyak banget apa namanya bidangnya ini satu contohnya banyak banget yang bisa di yang bisa terlibat disini bisa dibilang game ini sekarang jadi salah satu industri yang menyerap tenaga kerja dari berbagai sektor gitu sekian dari saya maaf kalau terlalu banyak ini biasanya saya jelaskan dalam beberapa waktu jadi langsung tanya jawab aja ya terima kasih keren banget sih kak gak apa-apa ini lama aku pun juga betah kak dengerinnya terima kasih kak Ivan banyak banget industri kreatif yang kita bisa ambil hari ini jujur aku beneran pure amazed banget kebetulan aku yang anak IPS juga bahkan buat bikin game ternyata riset buddhanya sampai sedalam itu sampai pose ampe pose silat terlama pun bisa bisa dicari tau gitu iya ampe collab bareng arkeolog oh ya kebetulan disini nih kita ada burari nih kak guru sejarah kita mungkin kapan-kapan bisa collab kali ya oh bisa banget bisa banget sangat penasih burari ya iya kak saya bukan sejarawan sebetulnya saya arkeolog sebetulnya dan saya baca naskah jadi yang kakak ceritain tadi itu saya ketawa-ketawa kaget mind blowing it's so true dan saya gak nyangka dunia saya yang sangat pas itu dibawa ke dalam dunia teknologi that's why I'm amazed thank you very much for today sama-sama very mind blowing kita kemarin bahkan ini loh bu kita kemarin menemukan kesalahan di museum of new york jadi museum new york itu memajang satu artefak dari jalan majapahit cek bang medium jalan majapahit betul itu saya kan juga saya melihat saya memang spesialisnya di senjata jadi waktu saya lihat itu ternyata sistem dari foto ya itu meriamnya itu bridge lock dan bridge lock sistem di meriam itu meriam tangan itu itu di meriamnya itu baru ditemukan portugis tahun 1600an nah kalau itu dibilang majapahit padahal majapahit rutuh di 1500 berarti itu bukan meriam yang sama yang tertulis di catatannya mahuan dan kalau salah ya betul dan itu kita confirm bu di berbagai naskah dari spanish yang datang ke asia tenggara di filipin yang portugis ke melayu itu catat mereka ternyata pada waktu mereka datang mereka kaget ternyata kerajaan-kerajaan melayu ini dan di filipin ini sudah punya meriam dan meriamnya itu memang dicap logonya majapahit gitu jadi kayak jadi kayak ini saya kemarin ngomong sama prof agus prof agus yang arus munander ya betul saya bilang oh iya nah saya ngomong sama prof agus itu gini prof agus prof ini tuh kita tuh ngeliatnya tuh ke hal yang salah saya liat karena dukti primer itu kan cuma diakui artefak atau gimana ya artefak candi dan sebagainya kalau saya liat bukti ke fasal fasal state-nya majapahit itu bukan pada ada arti arti artinya prasasti tapi bukti bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara di jaman itu itu punya meriam produksinya majapahit yang gak tertulis sebagai komoditasnya majapahit itu membuktikan bahwa pengaruhnya itu luas disitu dan itu debatable memang tapi saya bisa klaim kenapa karena tidak ada catatan sama sekali bahwa majapahit itu memperdagangkan memenjualikan meriam tapi kalau semua kerajaan sampai langkah suka sampai langkah suka Kaboja dan sebagainya sampai itu punya meriamnya yang ada capnya majapahit itu berarti mereka fasal state-nya titik saya bilang gitu that's why I said this is mind-blowing terima kasih untuk site yang luar biasa Kak Ivan siang-siang ini menarik banget ada yang mau tanya gak ini ini untuk anak muda ada arsiteknya ya tadi siapa yang sebelum matematika termasuk saya ini kesentil banget nyata itu sangat dibutuhkan di masa yang akan datang bener ya Kak Ivan ya ya betul betul kalau ada yang mau tanya saya mau diem aja nanti kalau saya nanya nanya mulu kasian ayo teman-teman silahkan gunakan waktunya dengan baik ini once in the lifetime bagi saya kalau kalian tidak manfaatkan dengan baik aduh silahkan teman-teman Kak Ivan terima kasih banyak luar biasa terima kasih Bu Dari ayo boleh teman-teman silahkan ya yang punya pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya oh my god Bu Dari benar semangat banget sih kalau misalnya denger sejarah kayak gini dan aku pun juga ikutan berapi-api jadinya soalnya seru mungkin teman-teman boleh langsung di chat aja pertanyaannya tentang industri kreatif atau mungkin dari sejarahnya maaf kalau mantepnya banyak ya kebanyakan mungkin pusing mungkin atau mungkin yang malu untuk chat to everyone bisa chat private Kak Aku dan Viola nanti kita bacakan kalau misalnya kayak belum ada pertanyaan kita bahas sambil ngobrol aja ya santai ya boleh-boleh banget jadi industri kreatif itu sebenarnya terkait tiga hal utama tuh di industri kreatif yaitu konten konteks dan medium ya kan karena ini sambil nunggu saya akan coba jelaskan tadi beberapa slide yang saya belum sempat jelaskan aja ya jadi biar biar melengkapi apa namanya konsep yang sebenarnya kita tadi mau kenalin nah ini ini mungkin Burari juga bakal tertarik ini peristiwa di Jakarta tahun 74 namanya Malari 74 ini peristiwa ketika ada PM Tanaka datang ke ke Indonesia dan hasilnya adalah semua produk-produk Jepang ya mobil-produk Jepang tuh dibakar di jalan ini Jakarta gak jauh dari tempat ini 30 tahun kemudian dan ini ada ribuan orang anak muda Indonesia merayakan festival kebudayaan Jepang nah apa yang membuat orang Indonesia yang tadinya benci Jepang menjadi cinta Jepang itu yang kita sebut sebagai cultural diplomacy atau soft power jadi ada dua macam ya hard power itu militeri soft power itu melalui medium-medium yang memperbaiki citra kayak gitu dan disitulah asal mulanya sebenarnya industri kreatif tadi yang berlaku sebagai self-diplomasi atau self-power tadi nah saya mau cerita dikit buat buat teman-teman yang pasti baca baca komik-komik Jepang ya ini cerita yang merubah nasib sebuah bangsa tahun 86 1886 itu ada restorasi Meiji jadi kalau baca Runny Kenshin ya yang baru mau keluar filmnya yang terakhir itu di era restorasi Meiji kita tahu bahwa ada perubahan struktur sosial di Jepang jadi di dunia itu semua kebudayaan semua peradaban ada 4 struktur sosial sebenarnya ada pemerintah kemudian ada militer atau polisi ada pedagang dan seniman terakhir itu petani atau orang biasa nah di tahun 86 ini ada samurai itu mau dihilangkan karena kalau gak perang asumsinya adalah dari ini dari Portugis dan Belanda kalau samurai ini kalau gak perang dia bikin ribut nah karena mereka punya berasa punya skill jadi dihilangkan orang gak boleh bawa senjata lagi di jalan kalau baca ketsin pasti tahu dan itu diganti dengan apa diganti dengan pasukan yang dari petani karena petani ini tunduk sama pemerintah jadi petani dipersenjatai oleh senjata modern senapan kenapa karena satu lawan satu samurai dan senapan menang senapan dong karena lebih modern dan itu sebenarnya caranya caranya asing ya kayak Portugis atau negara dari Eropa itu buat mengekspor senjata besar-besaran ke Jepang dan kita tahu setiap kali ada kayak gini nih kayak oh apa namanya ada restorasi Meiji di kita sekarang ada industri 4.0 itu pasti ada kompok asing yang mau masuk ke Indonesia nah however fast forward Jepang barunya dari kesalahannya karena pada saat 1904 di perang Jepang dan Rusia dilusun itu Jepang memenangkan bisa mengambil beberapa pos-pos benteng-benteng itu berhasil diambil sama Jepang tapi pasukan Jepang itu banyak yang meninggalkan posnya dan balik ke rumahnya kenapa? karena mereka pada saat itu petani mereka gak punya value kesatria tadi jadi karena mereka value-nya itu kalau petani itu kan keluarga dan sebagainya mereka mau balik mau ketemu keluarga ini yang membuat Jepang mikir ini lama-kelamaan Jepang hancur gara-gara mentalnya itu memang they are not fit for defending the country jadi Jepang itu Jepang itu berusaha memasukkan sebuah falsafah konsep yang ditulis di tahun 1008 di Amerika oleh Nasa Nitobe namanya Bushido jadi Bushido ini baru diperkenalkan kembali ke Jepang tahun 1908 tapi karena ini bentuknya falsafah filosofi itu gak masuk karena kalau kita lihat sekarang aja orang Indonesia kayak Pancasila itu apa Ika itu apa itu gak ngerti menteri aja Nawacita itu apa gak ngerti jadi ini filosofi ya filosofi kesatriaan Jepang nah tapi Jepang ini dengan pintar jadi orang awam itu gak lihat gak bisa ngerti filosofinya dan penerapannya tapi dia yang dilihat itu adalah ikonnya kalau kita ngomong Pak Bahasa sekarang tuh brandnya kan gitu ada ikonnya ada maskotnya nah jadi di tahun 1911 Pemerintah Jepang itu bikin biografi seorang tokoh yang mencerminkan Bushido tadi namanya Musashi ini biografinya Musashi yang pertama ditulis tapi sama di tahun itu rata-rata penduduk Jepang itu pendidikannya SD SMP jadi gak ada yang baca biografi nah baru pada tahun 1930 ada novel novel ya tentang Musashi dan itu pada tahun 30 ini novel itu jadi medium yang dibaca oleh semua orang Jepang bangkit makanya ada perubahan ini jadi ini Musashi yang asli foto dirinya dia jadi pada 1930 karena mau membangkitkan semangat Bushido ke Jepang dibikin wah samurai tuh kayak gini tuh dulu kita pernah punya samurai ya kan terus kayak rough gitu keker ya kan terus gak pernah mandi gitu kan nah tapi pada waktu dibawa ke zaman modern jalan-jalan millennials ya harus berubah bentuknya jadi kayak bule kan tulangnya jadi kayak bule gitu keren gitu loh ganteng jadi visionen gini nah ini jadi tadi ada perubahan bentuk ini namanya alihwana dan dan ini selalu ada konten konteks dan medium jadi kontennya itu apa kontennya tentang tentang Bushido tentang nilai kesatriaan terus konteksnya itu adalah konteks jaman juga konteks untuk membangkitkan semangat Jepang dan mediumnya apa waktu dulu mediumnya novel di modern mungkin komik dan animasi sekarang mungkin mediumnya game kayak gitu ya itu aja terima kasih oke kita udah lihat beberapa pertanyaan di kolom chat mungkin kita bisa baca mulai dari yang Nadine dari Nadine Wardana menurut kakak apakah kedepannya e-sport bisa berkembang sampai basis VR saya siap dulu ya jadi VR ini memang teknologi medium teknologi visual tapi VR ini punya keterbatasan yaitu yang menikmati itu sangat-sangat personal gak bisa rame-rame dan ini yang menjadi salah satu yang membuat VR ini terhalang kemajuannya sebenarnya sebelum VR ini jadi common maksudnya jadi common tiap orang punya VR itu e-sports karena VR kayaknya bakal ada tapi gak akan secepat apa namanya kita bikin e-sports di mobile tapi mungkin 10 tahun lagi waktu semua orang udah punya VR VR gadgets dan ini VR gadgets ini gak ada standarnya belum ada standarnya jadi satu konten ya misalnya kayak game yang bisa dimainin di Oculus Rift itu belum bisa dimainin di Vive belum bisa dimainin di gadget lainnya nah ini kita ngulang sebenarnya kalau kita belajar sejarah di era tahun 80-an itu ada convention di Amerika yang semua produsen apa namanya alat-alat pemutar kaset ya itu dijadikan satu buat nentuin format dan nentuin cara komunikasinya waktu itu kabel RCE kalau gak salah itu pertama kali di convention itu jadi semua udah sepakat pabrik-pabrikannya alat ini colokannya tuh colokan RCE nah itu yang membuat industri nya tuh berkembang nah kalau VR sekarang aja belum ada standarnya 10 tahun lagi deh itu kayaknya baru bisa ke sana oke thank you kak semoga terjawab ya Nadine thank you kak ini ada dari Sharon yang private ke aku kak jadi Sharon nanya apa aja hal yang bisa dilakukan oleh pelajar seperti kita untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam industri game terima kasih kak Ivan ini ya yang dari Wina ya ini dari Sharon kak dia private chat kak pertanyaannya apa pertanyaannya apa maaf apa aja yang bisa dilakukan oleh pelajar seperti kita untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam industri game game thank you kak kalau menurut saya ya gak cuman game aja ya game animasi film dan komik itu itu satu cluster jadi yang yang menjadi satu cluster apa kita harus harus tahu storytelling itu yang paling gampang paling basic storytelling gimana sih storytelling gimana kita nge-build up satu karakter ya kan gimana kita kemudian membuat dunia untuk karakter itu ya kan karena kapalannya kan universe-nya itu dunianya dimana karakter karakter dalamnya itu bisa bisa ada di sana kayak gitu itu yang harus kita coba bangun jadi kalau cari di youtube mungkin world building coba lihat karakter building world building how to write itu sangat-sangat penting karena eventually nanti semua berubang dari sana bahkan kalau kita bilang technical ya programmer di tempat kami di game ya programmer-nya tuh nanti waktu brief-nya tuh brief tentang storytelling karakternya kenapa? karena karakternya ini misalnya ini oh karena dia dia punya cerita seperti ini dia rolenya di loka pala jadi match misalnya namanya nah kalau match nanti sesuai dengan karakternya dia tuh bisa ngeluarin jurus apa aja itu harus diseritain kenapa? karena programmernya kalau gak diseritain programmer itu kayak robot ya kan jadi kayak harus apa tapi kalau dia tahu oh maksudnya karakternya ini nanti bakal punya meta seperti ini nah itu dia baru tahu approach-nya dari sudut pandang technical-nya karakter ini karena ini raja dulunya harus kayak gini animasi juga sama karena ini misalnya dia tuh raja putri berarti dia harus animasinya harus anggun harus apa larinya gak boleh sembarangan misalnya kayak gitu jadi semua konsep-konsep itu basicnya dari storytelling-nya gitu karena di storytelling itu gak cuman gimana how to write a character or a story tapi misalnya kayak saya kebetulan saya juga dulu kan pernah di film 7 tahun ya terakhir kali film yang saya handle itu udah lama gak di film tapi kemarin diminta buat fight design di Gundala The Movie nah itu saya sama akan cacat jadi bahkan cara 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 seorang tokoh itu bertarung itu harus menjabinkan karakternya just the storytelling unspoken language unspoken dialogue jadi pada satu dua orang bertarung musuhnya sama karakter utamanya itu harus kelihatan beda karakternya itu yang saya coba kasih di Gundala karena sebelumnya semuanya silat semua kan karena Kang Cecep gitu silat gitu penglipur nah terus kemudian saya bikin approach yang beda bahkan kayak kalau terutamanya cara nangisnya seperti apa cara mungkulnya seperti apa gimana kalau musuhnya mundur dan dia harus dan ada emosinya disitu itu termasuk storytelling juga jadi kalau gak nanti storytelling akan susah kayak semua nanti hajar sama dari preman pasar sampai raja sampai musuh besarnya musuh besarnya semuanya bakal silat kayak gitu dan intensitinya bakal sama padahal aneh gitu itu sih kira-kira oke terima kasih kak semoga terjawab ya Sharon oke lanjut next ke pertanyaannya Wina halo kak Ivan mau bertanya jurusan kuliah kakak dulu apa saya dulu IT sebenarnya IT tapi saya drop out jadi saya memang sekolahnya kuliahnya di Jogja terus drop out karena memang gak sanggup melanjutkan waktu itu dan berarti dulu IT itu ada hubungannya gak sih kak sama pekerjaan kakak saat ini ada dikit karena mostly ya belajar sendiri jadi kita jangan sampai berpikir kalau setelah kuliah itu akan membawa semua ilmunya ke dunia kerja kadang-kadang kuliah itu cuma buat ngasih kita best competence dan kita jadi belajar we learn how to learn kenapa? karena waktu kita masuk kuliah mau di Harvard mau di mana segala macam ilmu yang diajarkan di situ itu sudah terlambat mungkin 5 tahun at least jadi itu anggap aja itu sebagai best competence dan kita harus tahu bagaimana kita bisa belajar sendiri kayak gitu oke berarti bagi teman-teman yang masih pusingin kuliah mungkin boleh gak usah pusing-pusing banget ya ya oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya dari Matthew Reinhardt selamat siang Kak apa yang menjadi faktor pembeda game designer dari Indonesia dan negara lain karena maaf game buatan negara lain cenderung lebih bagus dari sisi desain karakter desain skin dan storyline terima kasih ya jadi ini sekali lagi ya game designers itu gak ada hubungan dengan desain karakter desain skin dan storyline game designers itu berhubungan dengan hitung-hitungan matematikanya jadi kalau ini yang disebut disisi desain karakter desain skin dan storyline ini ini sebenarnya ke arah visual developmentnya visual konsep designingnya bukan game designers dan kalau saya boleh jawab kenapa sih visual dari game-game lokal kita gak sebagus sana karena beda budget ya kan misalnya kayak Genshin Impact gitu saya kasih lihat sebentar ya ini kemarin saya harus present di depan Kemenko Marfes juga Pak Luhut kebetulan jadi bukan karena skill ya bukan karena skill kenapa? karena event di Riot di Riot ya di League of Legends itu ada beberapa orang Indonesia disana amazing ya tapi kita gak tau aja gitu ini contohnya saya kasih lihat jadi ada yang main Genshin Impact kan disini pasti Genshin Impact itu dibuat budgetnya berapa? 1,5 triliun dalam waktu 4 tahun 400 orang game Indonesia sekarang di luar luka pala ya paling tinggi itu budgetnya 1,5 miliar jadi kalau 1,5 triliun dibanding sama 1,5 miliar ya kan seribu kali lipat kan berarti kan dan Anda expect itu sama itu gak make sense jadi kalau misal Indonesia dikasih budget 1,5 triliun ini di Cina ya maksudnya kan gak beda jauh sama di Indonesia budgetnya kalau kita dikasih 1,5 triliun bisa gak bikin yang bagus? ya bisa gitu jadi itu sih sebenarnya jadi bukan karena disini jilai-jilai enggak karena karena ini aja karena apa karena memang gak ada belum ada investasi yang seperti aja sebenarnya orang yang bikin yang di di Riot atau di di Sony Entertainment tuh ada orang Indonesia kok kayak tadi Hadir Suria dia bikin Iron Man emang jelek Iron Man enggak kan gitu tapi terus Karavan gitu bikin visual developmentnya Marvel sama DC juga kok dia yang desain kostumnya Spider-Man 3 jelek enggak? ya enggak dipakai internasional kok tapi kenapa orang Indonesia nggak bisa bikin bikin yang bagus ya karena gak ada budgetnya Spider-Man dibikin dianya berapa? hampir 1 triliun juga di kita pembuatan film itu mentok di 40-60 miliar gitu ceritanya oke berarti masalah budget ya kak? thank you semoga menjawab ya Matthew oke next lanjut ke pertanyaannya Nasha halo Kak Ivan boleh cerita sedikit gak tentang pengalaman PON 20 Papua kemarin terima kasih ya jadi PON 20 itu jadi spesial ya karena gini saya kan dari Solo jadi waktu itu ini berkaitan sama marketing juga sebenarnya jadi ini ini buat yang ngenal ya buat yang suka marketing atau branding gitu jadi marketing itu beda dengan sales atau promotion marketing itu dibuat sebelum ada bikin produk ya kan nah dari awal itu kita waktu waktu kita udah lihat oh kita pas selesai itu bakal ada PON waktu lo kapala langsung ada PON kita udah bikin narasi tuh jadi narasi kita tuh dari Solo sampai Papua karena saya dari Solo lo kapala otomatis produknya orang Solo dan PON yang ke-20 dari Papua dan disitu kita launch satu 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 karakter karakternya itu namanya Candravasi yang kita riset di kebudayaan Papua yang susah banget risetnya karena ini apa namanya karena sedikit banget referensi yang bisa kami dapetin nah disitu kita bangun kita bangun narasinya terus jadi kita juga dilirik akhirnya karena oh ini ada game lokal nih yang bisa masuk ke Papua dan yaitu the rest is history jadi ini saya coba tampilin sebentar ya jadi ini ini part of branding dan marketing sebenarnya jadi ini kemarin nih ini kita sempat post nih tiga bulan sebelum PON jadi PON pertama tuh digelar untuk mendengar kedaulatan Indonesia karena kita dulu di blog oleh Belanda jadi di PPP tuh di dunia di dunia tuh belum tau Indonesia karena dianggap Belanda tuh gak mau memberikan Indonesia jadi kita menyelenggarkan PON ini di Solo nih dan disitulah waktu ada esports di PON 20 pertama kalinya SIPC itu kehadiran lo kapala itu menjadi kehadiran lo kapala itu menjadi apa ya simbol kedaulatan Indonesia karena di Asia Tenggara cuma Indonesia yang punya kibis posnya sendiri itu narasi yang kita bangun ini karakter Chandra Fasih dia bisa makhluk dinggu dan dia bisa berubah jadi ini Chandra Fasih nah ini ini kita post tiga bulan sebelum itu ini nama Samudranta itu nama kuno Papua nama insinnya Papua ya gitu ceritanya kenapa bisa sampai di PON jadi bukan semata-mata oh dipilih enggak itu makanya semuanya tuh terkait sama storytelling narasi itu penting banget oke terima kasih kak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Renata kalau kak mau tanya menurut kakak kunci paling penting menuju ke suksesan itu apa terima kasih kunci penting menuju ke suksesan itu sebenarnya satu tau dulu goalnya apa yang kedua itu kita punya grit grit itu artinya kita enggak menyerah waktu menemui hambatan kayak gitu jadi kadang-kadang orang tuh waktu ada hambatan tuh mulai nyerah ya kan dan itu dua hal yang menurut aku penting sih kalau enggak ada tujuan jadi kita kerja keras kita tekun tapi kalau enggak ada tujuannya juga enggak akan kemana-mana kalau kita punya tujuan tapi enggak punya grit juga akan kemana-mana jadi dua hal itu yang paling penting oke karena waktu sudah menipis tapi masih ada pertanyaan mungkin kita tetap tanya lagi aja enggak apa-apa ya lihat sedikit dari Jakobus halo kak kalau boleh tahu budget pembuatan loka pala itu berapa ya loka pala itu kita bikin dengan budget dua puluhan miliar kalau dibanding sama Mobile Legends Mobile Legends itu waktu awal-awal itu seratus miliar jadi kita memang masih kalau dibilang kalau Mobile Legends ya jelas enggak kita enggak bisa bayar lebih banyak orang lagi dan kita enggak bisa bayar lebih banyak artis lagi tapi ya ini pelan-pelan kita akan perbaiki secara grafis karena kalau dilihat Mobile Legends lima tahun yang lalu pertama kali keluar juga enggak sebagus yang sekarang kan diperbaiki terus-menerus oke pertanyaan berikutnya dari Reynara Zafiraldo kak saya ingin bertanya menurut kakak karir pro player e-sport itu adalah long term karir enggak kak makasih kak ya pro player e-sport itu enggak enggak akan akan banyak jadi pro player e-sport tapi enggak akan lama karena udah ada riset setelah setelah maksimal itu lima tahun berkarir di e-sports karena either you make it terus jadi brand ya kayak tarolah kalau tahu Razer Razer itu kan sebenarnya codenamnya si Tan Mingdi yang waktu dia masih berkarir di e-sports dia juara jadi apa semacam terus dia bikin perusahaan namanya Razer juga Infinity juga sama Fatality misal itu nama-nama nickname waktu mereka berkarir di e-sports di jaman saya dulu karena pernah beberapa kali ketemu sama Fatality akhirnya dia bekerja sama-sama Asus dan sebagainya dan brandnya gede dia jualan aksesoris jadi karir di e-sports itu maksimal lima tahun karena kayaknya ada sekarang suka main game tapi kalau jadi atlet yang sehari harus main game itu minimal 8 jam 12 jam itu capek banget dan itu lebih capek daripada kerja biasa jadi biasanya setelah rata-rata setelah tiga tahun akan ada penurunan performance karena reaksinya jadi nggak secepat yang ini karena jenuh kan kayak gitu tapi kalau sekarang suka lagi suka main game ya dan itu bisa jadi sesuatu yang 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 jadi pembuka jalan karena dapat nama kemudian kemudian kayak kemarin yang masuk di empat besar ya semifinalnya PON aja itu ada ada satu orang yang ada satu satu tim yang walaupun nggak menang tapi dapat beasiswa dari universitasnya gitu itu oke oke ini untuk pertanyaan terakhir dari Yosef Steggio sebelumnya terima kasih jawabannya permisi Kak ingin bertanya mengapa game-game yang dapat dikatakan sebagai pay to win tetap banyak peminatnya dan bahkan ada yang sampai menghabiskan puluhan juta untuk game walaupun tidak mendapatkan income dari game tersebut jadi gini kita tuh selalu cari sesuatu buat social gratification taruhlah misal dari dari adik-adik misal kayak ngepost sesuatu di IG story atau di instagram kalau banyak yang nge-like suka ya kan kalau nggak ada yang nge-like atau nggak ada yang lihat nggak ada yang komentar itu sedih nah logikanya sama jadi game-game pay to win ini biasanya kan game RPG game gacha ya pay to win waktu waktu kita bisa dapat kostum atau senjata yang rare itu bangga as a social status kita merasa naik ya kan dan ini yang membuat habis jutaan rupiah pun dia nggak masalah karena buat social status dan lebih mudah mendapatkan social status di game daripada dunia nyata kan gitu jadi dari based on logic itu game-game yang pay to win tetap masih bisa naik udah pasti kenapa? karena itu part of self-actualization gitu baik terima kasih kak semoga bisa terjawab ya baik pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir sekaligus menutup sisi tanya jawab kali ini kami selaku MC mewakili SMA Santa Udusla Jakarta dan seluruh peserta webinar kali ini mengucapkan terima kasih untuk Kak Ivan yang sudah mau diundang menjadi darah sumber webinar Nations Pillar in New Era terima kasih jangan lupa di download game lo kapalannya mungkin nanti kita bisa main bareng-bareng semua terima kasih sepertinya udah saatnya nih kita undur diri ya aku Agatha dan aku Viola kami dari Sanur FM son of your life sampai jumpa di Express OSM Santar Seluruh Jakarta bye-bye dadah kami silahkan kembali ke Panikia terima kasih oke terima kasih buat Viola dan Agatha telah menjadi MC terima kasih juga untuk Kak Ivanchen yang sudah menjadi sumber kami kali ini untuk teman-teman semua yang mengikuti Lomba Valorant kita akan break dulu 10 menit sampai jam 2.15 nanti balik lagi ya teman-teman terima kasih semua oke thank you Kak